Jika pada umumnya membatik itu identik dengan cantik, malam, dan juga kompor. Namun, berbeda dengan pemuda asal Bantul ini, ia berinovasi membatik dengan cara menggunakan api. Bantul, Yogyakarta Atau lampu minyak, dan api merupakan senjata utamanya dalam membatik. Layaknya proses membatik, Lugian Toro menggunakan bahan perekat buatannya untuk menandai motif tersebut. Konsentrasi tinggi, teliti, dan ulat menjadi syarat utama membatik dengan api ini berhasil. Sedikit saja kesalahan, berlubang dan terbakar menjadi resiko. Ada tantangannya, berarti senjata itu ada tantangannya, kalau bagi saya lebih asik itu loh. Apa sih kesulitannya ketika menarik perekat? Kesulitannya itu tergantung mas. Tergantung kalau pikiran lagi nggak bisa konsen atau apa, kita nggak bisa. Meski masih kurang dari satu tahun dirinya memproduksi kain batik api, Lugian Toro kini mulai kewalahan menerima pesanan. Bukan tanpa sebab, selain kerumitan motif dan tekniknya, Lugian Toro mengerjakan batiknya seorang diri, karena inovasi ini tergolong baru. Dengan inovasi ini, Lugian Toro berharap akan memicu generasi muda lainnya, agar terpacu untuk terus berkreatif, menciptakan inovasi-inovasi baru, agar keberadaan batik tetap terjaga. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET.